Shalom salam sejahtera, Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntarak dan Pendeta Dr. Jonatan Kuntarak. Judul Renungan kita adalah Berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7 Tuhan memberikan janji yang luar biasa dalam ayat inti ini. Bayangkan, jika kita berdoa menyatakan permintaan kita kepada Tuhan serta menyerahkan beban dan kecemasan kita kepadanya, maka ia akan menukar beban kita dengan perdamaian yang melampaui segala akal dan menjaga kita. Apakah Anda membutuhkan kedamaiannya hari ini? Area mana dalam hidup Anda yang merasa terbebani? Apa Anda merasa cemas dengan sesuatu? Tuhan memiliki reservoir kedamaian yang tidak pernah akan habis. Ini tersedia bagi Anda ketika Anda menaruh kepercayaan Anda sepenuhnya kepadanya melalui doa Anda. Saat kita membuka hati kita kepada Tuhan dalam doa, roh akan menghasilkan buah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika Anda meletakkan beban Anda di kaki Tuhan, percayalah bahwa ia akan menjaga Anda seperti yang dijanjikannya. Anda akan merasakan damai yang berkelimpahan sebagai buah dari pekerjaan roh dalam kehidupan Anda. Itulah kekuatan doa kita dengan jaminan dari Bapak Surgawi. Sangat menyedihkan bahwa bagi kebanyakan kita mempercayai Tuhan dan menyerahkan semua beban kehidupan kita jauh lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana Anda bisa berdoa dengan efektif? Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Dan E.M. Bounds mengatakan tujuan dari doa adalah mendapatkan telinga Tuhan. Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan penuh kesabaran dan terus menerus menunggu Tuhan sambil mencurahkan isi hati kita kepadanya dan mengizinkannya untuk berbicara kepada kita. Hanya dengan melakukan ini maka kita dapat berharap untuk mengenal Tuhan dan ketika kita mengenalnya dengan lebih baik maka kita akan menghabiskan lebih banyak waktu di hadirannya dan menemukan kehadirannya itu sebagai kesenangan yang konstan dan terus meningkat dalam kehidupan kita. Jadi jelaslah bahwa doa yang efektif adalah sebuah proses tetapi itu adalah proses yang sepenuhnya sepadan dengan usaha Anda. Koribum berkata jangan berdoa hanya ketika Anda menginginkannya buatlah suatu janji dengan Tuhan dan pertahankan janji tersebut. Seorang pria itu menjadi kuat pada lututnya sebab itu luangkanlah waktu Anda setiap hari untuk berdoa berjuang untuk mempertahankannya dengan cara apapun berhubung dengan Tuhan melalui doa mendengar suaranya dan mengalami kehadirannya akan membawa Anda ke kehidupan yang memuaskan. Kehidupan kekeristanan tanpa doa adalah tidak berbeda dengan hubungan kita dengan seseorang tanpa adanya komunikasi. Meskipun Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda seperti yang dilakukan manusia lain namun hubungan yang berlimpah dengannya membutuhkan komunikasi yang konstan. Kiranya ini senantiasa menjadi pengalaman kita masing-masing dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.